Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Puhaba Syedara Kembali lagi bersama kami menemani Anda Dalam berita Aceh Bersama saya Elzira Felicia Serangkaian berita aktual Tajam terpercaya kami sajikan untuk Anda Berikut 3 pilihan berita utama pada pagi Hari ini Kunjungan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama Atau Ahok ke Loksemawe Diadang masa di Jalan Utama Pertagas Polda Aceh kembali menyita 133 kg sabu-sabu Terkait jaringan narkoba internasional Dan menangkap satu tersangka Sementara dua lainnya masih diburu Kerajinan songket di Kabupaten Aceh Besar Terancam mati suri Akibat lesunya permintaan pasar Selama pandemi COVID-19 Cuaca buruk yang melanda perairan Loksemawe menyebabkan gelombang pasang hingga banjerob Akibatnya sejumlah rumah di dua desa Yaitu desa Hagu Selatan dan Kampung Jawa terendam air laut Warga merekam saat air pasang atau rob menerjang pantai di desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Minggu Malam Gelombang tinggi yang menyebabkan banjerob terjadi dini hari hingga Senin pagi Sebagian besar rumah warga di kedua desa dipenuhi genangan air laut Selain merendam sejumlah rumah, banjerob juga merusak jalan lingkar pantai Loksemawe Hingga Senin banjerob belum juga surut Hal ini disebabkan tidak adanya saluran untuk mengaliri air ke laut Muhammad Yunus warga Hagu Selatan menyatakan banjerob telah berulang kali terjadi Akibat permukiman tidak dibendung Warga berharap pemerintah bisa membangun tanggul pemecah ombak Guna mencegah banjerob tahunan Kira-kira gimana pak solusinya biar enggak Ini solusinya suruh bikin pecah ombak barang lima biji Itu baru ada pertahanan dia Kalau kayak gini dia lempang dia ombaknya Lewat dia Lewat dia Itulah kami minta nalayan ini Pecah ombak harus dibikin Pecah ombak Kalau kita bikin jalan ini Benjerob yang melanda permukiman pinggir pantai Butuh waktu yang lama untuk surut Genangan air laut baru surut 2 atau 3 hari Menyusul meredahnya gelombang laut Letak rumah nelayan yang berdekatan dengan pantai Menjadi penyebab banjerob Atau gelombang pasang mudah masuk ke permukiman Pemerintah daerah meminta warga waspada Saat cuaca buruk Karena bisa mengancam keselamatan mereka Tim Liputan Aceh melaporkan dari kota Loksemawe Sejumlah warga mengadang rombongan komisaris utama PT Pertamina Basuki Cahyapurnama atau AHOK Saat berkunjung ke Pertarungas PAG Loksemawe Senin Siang Warga nekat menghalangi jalan iringan AHOK Sehingga warga terlibat saling dorong dengan polisi Pengadangan dari ratusan warga Yang menamakan diri sebagai ikatan keluarga besar Belang Lancang, Iqbal Terkait sengketa lahan dengan perusahaan Mereka berharap AHOK turun Saat diadang sehingga warga bisa melaporkan tuntutannya Rombongan mantan gubernur DKI Jakarta ini Sempat terhenti akibat diadang masa Namun polisi langsung bertindak Dengan mendorong masa keluar badan jalan Agar rombongan bisa lewat Beberapa warga sempat mengejar iringan mobil rombongan Namun terus dihalangi polisi Para pengunjuk rasa yang didominasi oleh kaum ibu Tetap bertahan di depan gerbang perusahaan Syamsuddin seorang pengunjuk rasa mengatakan Mereka mengadang AHOK agar dapat menyelesaikan permasalahan Antara masyarakat dengan Pertamina Salah satunya terkait sengketa lahan di Belang Lancang, Kecamatan Muara 1 Dekat Nikbal, Ikatan Keluarga Besar Belang Lancang Pemilihan Tanah Adat Leluhur Meminta kepada Bapak Pasuki Cahaya Purnama Alias AHOK Untuk menghadiri atau mengaudit PT Pertamina Atas anggaran dana, sarana dan prasarana Bilih masyarakat tergusur Masyarakat Belang Lancang tahun 1994 Yang anggaran sudah ada di Pertamina sejak tahun 1997 Meminta kepada Bapak Pasuki Cahaya Purnama Atau yang disapua Pak AHOK Sebagai komisaris utama PT Pertamina Dan Direktur Pertamina Segera hadir untuk menyelesaikan sengketa lahan Di atas makam tanah leluhur kami di Belang Lancang tahun 1994 Para pengunjuk rasa akan terus berjuang memperjelas hak-hak mereka Karena kasus tersebut hingga saat ini belum tuntas Sejumlah awak media belum mendapatkan informasi Terkait agenda kegiatan AHOK ke Lok Semawe Pihak perusahaan melarang wartawan masuk ke pekarangan kantor Mereka akan terus menyuarakan aspirasi Hingga sengketa lahan teratasi Muhammad melaporkan dari kota Lok Semawe Kepolisian dari Polda Aceh mengungkap salah satu jaringan internasional Malaysia-Indonesia Dalam sebuah operasi di kawasan Lok dalam kecamatan Perlak Kabupaten Aceh Timur Jumat pekan lalu Polisi menangkap satu pelaku berinisial B Sementara dua pelaku lain sempat kabur dan tengah diburu polisi Sedikitnya 133 kg sabu-sabu disita polisi dalam operasi ini Pada konferensi pers di Polda Aceh Senin siang Polisi menggelar sejumlah barang bukti sabu-sabu yang disita Sabu-sabu tersebut merupakan pengembangan penyelidikan penangkapan satu mobil Yang berusaha menyelundupkan 60 kg sabu-sabu beberapa waktu lalu Polisi kemudian menelusuri jejak penyelundupan sabu-sabu dengan sebuah minibus Dan berhasil menyita 73 kg sabu-sabu dari rumah tersangka Kepolda Aceh Irjen Polisi Ahmad Haidar mengatakan sabu-sabu yang ditangkap polisi kali ini Juga bagian dari jaringan narkoba internasional Malaysia-Indonesia Sabu-sabu ini akan didistribusikan ke Sumatera Utara hingga Sumatera Selatan TKP ini di Desa Klop dalam kecapatan perlahan Kabupaten Aceh Timur Untuk tersangka satu orang Dan para bukti yang pertama dilakukan penungkapan ini di dalam mobil Daya serius sebanyak ada 60 kg Dan telah dilakukan pengelidahan di dalam rumah tersangka Itu juga ditunggukan 73 kg Dengan ditontal sekurang ada 133 kg Tersangka dengan inisial B selama ini bertugas menyimpan sabu-sabu selundupan Sebelum didistribusikan Akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal 112 Dan 114 ayat 2 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Dengan ancaman 5 hingga 20 tahun penjara Serta ancaman berat hukuman mati Polisi juga masih memburu dua tersangka lainnya Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Banda Aceh Diduga terlibat penganiayaan seorang tahanan Empat penyidik Satres Krim Polres Bener Meria Dicopot dari jabatannya sejak Senin siang Keempat polisi ini mulai diperiksa propam Polda Aceh Kepala Bidang Humas Polda Aceh Kompos Pol Winardi membenarkan Empat penyidik yang menangani kasus SAI Alias F diperiksa petugas propam Polda Aceh Para penyidik dari Polres Bener Meria bukan saja dicopot Tapi juga dikenai sanksi pidana dan kode etik Polri Sesuai kesalahannya Dilakukan penganiayaan oleh yang bersangkutan Itu nanti kita akan melakukan pemeriksaan Jadi keempat, ini kan anggota Kita akan melakukan pemeriksaan secara intensif Kemudian kita lihat apakah pengawasan melekat yang dilakukan oleh kasat reskrim Atau anggotanya atau mungkin atasannya itu sesuai dengan SOP atau tidak Kalau seandainya ternyata SOP dilanggar Itu kemudian ada kelalaian dari pimpinan kasat reskrim Maka mungkin akan kita evaluasi juga Kepala Bidang Humas tidak menampik Jika pemeriksaan sementara Terjadi kekerasan yang diduga melibatkan Empat penyidik Polres Bener Meria Untuk itu Polda Aceh mengambil langkah Dengan menarik kasus tersebut ke Polda Agar mudah ditangani Tahanan Polres Bener Meria meninggal dunia dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Dr. Zainul Abidin Banda Aceh Jumat 3 Desember lalu Warga Kecamatan Baktia Kabupaten Aceh Utara ini Sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Daerah Muyang Kute Kabupaten Bener Meria Sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Provinsi Dugaan kekerasan terkuak setelah keluarga tersangka Sai Mendatangi Mapolres Bener Meria Mereka tidak menemukan kerabatnya di sel tahanan Tersangka Sai ternyata tengah dirawat di Rumah Sakit Muyang Kute Bener Meria Dengan keluhan sakit Namun keluarga curiga saat mendapati bekas lebam di tubuh korban Sehingga melaporkan temuan tersebut ke Propam Polda Aceh Petugas pun melakukan penyelidikan dan meminta keterangan empat penyidik Yang menangani tersangka terkait kasus penggelapan mobil Sejauh ini Propam Polda Aceh masih memeriksa keempat penyidik Polres Bener Meria Pemeriksaan berlangsung tertutup Dan media diminta menunggu hasil pemeriksaan Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Banda Aceh Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Aceh Bagi Anda yang baru saja bergabung Kembali kami sajikan 3 berita utama pada pagi hari ini Kunjungan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama atau AHOK ke Loksemawe Diadang masa di Jalan Utama Pertagas Polda Aceh kembali menyita 133 kg sabu-sabu Terkait jaringan narkoba internasional Dan menangkap satu tersangka Sementara dua lainnya masih diburu Kerajinan songket di Kabupaten Aceh Besar terancam mati suri Akibat lesunya permintaan pasar selama pandemi COVID-19 Bangunan ini sangat tidak layak disebut rumah Kondisi gubuk warga Gampung Pandi Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara ini Sangat memprihatinkan Hampir seluruh bagian rumah terancam robo Inilah tempat tinggal keluarga Ayub dan istrinya Husna bersama enam anaknya Mereka terpaksa tinggal di rumah tak layak huni Akibat kemiskinan yang menderanya Selain mengurus suami yang terbaring sakit Warga miskin ini juga harus menghidupi enam orang anaknya Meskipun serba kekurangan Bahkan dinding samping rumah tinggal menunggu waktu untuk robo Belum lagi saat hujan Mereka pun harus mengungsi Akibat atap bocor dan dinding yang banyak berlubang Sehingga harus kehujanan Rumah ini telah dihuni keluarga Ayub sejak dua tahun lalu Ayub terbaring lumpuh sehingga tak bisa lagi mencari rezeki untuk keluarganya Untuk memenuhi kebutuhan hidup Istri Ayub harus menjadi tulang punggung keluarga Demi keberlangsungan hidup keluarga dan membiayai suaminya berobat Keprihatinan keluarga miskin ini mendapat perhatian puskesmas Tanah Pasir Petugas berkunjung ke rumah Husna untuk memeriksa kesehatan Ayub Dan akan membawanya berobat hingga sembuh Berapa lama? Sudah 22 bulan 22 bulan, sampai 23 bulan Itu kenapa? Sakit apa? Setru Setru Ada berobat sekarang enggak? Ada kurma sakit melatih Biar ya Ajak askes Jamgas maju Berapa ini bu? Ya biar Baguslah tempat Dan biar nyaman De Junaidi, kecik atau kepala desa Gampung Pandi mengatakan Perangkat desa sedang mengusulkan bantuan rumah dari Baitulmal, Aceh Utara De Junaidi berharap keinginan keluarga miskin ini Untuk mendapat rumah layak huni bisa dikabulkan Jika kita berbicara dalam konteks pembangunan orang kampung Setiap tahun kita ada lokasi dua rumah Kecuali 2020 dengan 2021 Karena fokus kita itu BLT Tapi 2020 Ada satu rumah Yang saya bangun Untuk Sisa penerima yang tahun sebelumnya Yang kita harapkan satu Ini berhubungkan Saya selaku pribadi, selaku kisi Telah membuat proposal Yang saya surantarkan sendiri Beberapa warga telah menyerahkan bantuan Namun tentu saja jumlahnya belum cukup Keluarga miskin ini akan terus menjalani hari-hari suram Hingga ada donatur yang tergugah Untuk membantunya Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Utara Kerajinan tenun songket mulai kurang diminati Selain harganya masih mahal Pemasaran tenun buatan tangan ini pun sangat terbatas Akibatnya jumlah sentra kerajinan tenun songket Kini jauh berkurang Sejumlah kaum ibu dan remaja putri Di Gampung Miruk Taman, Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Terus berusaha bertahan Dengan tetap setia menenun songket Mereka menyadari Pasar songket makin sempit Akibat serbuan tenun impor Namun para pelanggan setianya Tetap saja memesan Meskipun dalam jumlah kecil Ketelitian dan kesabaran Menjadi modal utama perajin tenun Yang tergabung dalam kelompok bungong kupula Satu persatu benang dipilih Dan dirangkai menjadi tenun songket Bosan sudah pasti Namun anggota kelompok bungong kupula ini Tetap sabar menyusun satu persatu benang Hingga menjadi kain Usaha kerajinan tenun adat songket bungong kupula Terus berusaha bertahan Di tengah lesunya pasar Akibat pandemi COVID-19 Para kaum ibu dan remaja putri Bertekad mempertahankan tradisi tenun songket Yang diwariskan generasi sebelumnya Seperti halnya Julianti Salah seorang perajin songket Kini ia mengkombinasikan Kerajinan songketnya Dalam model pakaian kekinian Hal ini menjadi strategi khusus Untuk bertahan Trik atau strategi ini Terbukti bisa menarik pelanggan Dengan aneka kombinasi Atau sesuai perkembangan dunia busana Selama pandemi penjualannya kurang Karena kami pun kan Enggak selalu kesini Karena pandemi Jadi dirimu saja Kadang-kadang Kadang enggak perbulan Kadang dua bulan sekali Karena kami pemula Jadi lama selesai Karena jualnya satu set Kami harap bagi pemerintah Biar tertarik dengan songket kami Biar bisa meningkatkan penjualan kami Kami sekarang sudah ada sistem kolaborasi Untuk bahan baju kombinasi Jadi mungkin pasarnya mungkin makin luas Permintaan songket diharap Tak lagi mengenal musim Seperti halnya saat pesta perkawinan saja Tapi juga dalam gaya berpakaian sehari-hari Julianti dan perajin songket tenun Berharap dukungan pemerintah Untuk meningkatkan permintaan songket tenun Setidaknya pemerintah dapat mengeluarkan Dan kebijakan untuk mewajibkan menggunakan pakaian songket Kepada para ASN Saat pada hari bersejarah Atau peringatan hari-hari besar Islam Untuk harga sehelai tenun songket bervariasi Antara ratusan ribu hingga jutaan rupiah Namun untuk kebutuhan ASN Dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan Sehingga tenun songket tak punah ditelan masa Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi Mohon pamit undur diri Selamat beraktifitas Sampai jumpa Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!